Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita habisin bab 13 ya, kita akan lihat ini integral lipat koordinat polar sama penggunaannya atau aplikasi integral lipat di pusat masa. Kita lihat dari nomor 15 ya, kita lanjutkan. Jadi ini terkait mengubah koordinat Cartesius ke koordinat polar. Dan sebenarnya sebaliknya juga sih, cuma nggak ada pertanyaan. Tapi intinya yang perlu diingat, itu persamaan-persamaan berikutnya. Kayaknya saya sempat bahas juga waktu bahas. Jadi X itu kan R os teta, Y-nya R sin teta. Dan ini sebenarnya bisa digemukan, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, itu kan R kuadrat, dan tangan teta-nya itu adalah Y per X. Nah, maka dari itu, coba kita lihat contohnya di nomor 15D sama F. Kalau ngegambar grafiknya, saya skip aja ya. Cuma saya gimana cara mengubahnya dari... Di sini kan persamaan polar, saya ubah ke Cartesius. Kalau ngegambarnya, saya nggak percayalah kalian bisa. Kalau di sini catetannya, R-nya sudah pasti positif, karena ini menyatakan jarak. Bukan positif sih, tak negatif. Karena bisa aja 0. Kalau tetanya, kita bicaranya bebas ya, ada yang bisa negatif, tapi setidaknya satu putaran. Ada juga referensi yang ngomong, oh iya, dari mimpi sampai pi, nggak masalah, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ngomongin yang sampai overlapping dan lain sebagainya. Kita cuma ngomongin yang satu putaran aja. Jadi, ada yang ngomong dari 0 sampai 2pi, ada yang bisa aja, ada yang ngomong pakai dari minus pi sampai pi, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita balik lagi ke 15. Jadi ini kita lihat 15D, ini cukup gampang, karena kita sudah punya hubungan tangan teta, yaitu Y per X. Jadi untuk 15D, kita bisa lihat persamaan kartesiusnya adalah Y per X itu sama dengan setengah. Ya, makanya ini cuma garis. Cuma garis yang adalah Y sama dengan X per 2. Bisa lah pasti gambarnya ya, Y sama dengan X per 2. Kalau 15F, di sini triknya, kalau misalkan ketemu contoh yang seperti 15E, 15F, triknya adalah kamu kalikan kedua ruas dengan R. Kamu kalikan kedua ruas dengan R. makanya kamu akan punya R kuadrat sama dengan 6R kos teta tambah 8R sin teta. Nah, di sini, di sini, ruas kiri bisa kita ubah, R kuadrat adalah X kuadrat tambahin kuadrat. R kos teta ya X. 8R sin teta ya Y. Nah, cuman ini kan belum jelas bersama-sama apa. Kita pindah ruas dulu. Ini minus 8Y. 0. Nah, baru kita coba melengkapkan kuadrat sempurna. Ini jadi ditambah 9, jadi ditambah 16. 9 tambah 16, ini 25. berarti yang ini jadi X min 3 kuadrat, yang ini jadi Y min 4 kuadrat. Jadi bentuknya lintaran, jari-jarinya 5, tapi pusatnya ada di 3,4. bisa digambar sendiri ya nanti ya. Jadi itu kira-kira yang penting dari korea tolar ya ini. Yang penting ini. Kalau udah tahu ini selesai. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung nanya aja ya. Sekarang kita lihat nomor 16. Jadi ini udah mulai mengarah ke penggunaannya dalam mengerjakan integral 4. Khususnya integral 4. Nah, jadi dikasih daerah, coba dideskripsikan daerahnya dalam bentuk korea tolar. Dan yang mau kita lihat daerah di nomor 16, B, dan D. Sebenarnya idenya mirip dengan korea tolar. Jadi kalau misalnya kita punya daerah, waktu yang kita bahas korea tolar Tertesius dulu, kalau kita mau lihat batas-batas X dan Y, berarti kan kalau mau lihat X dulu, saya mau lihatnya dari kiri ke kanan. Yang punya kirinya siapa, yang punya kanannya siapa, itu batas buat X. Kalau batas buat Y, kita lihatnya dari bawah ke atas. Yang bawahnya siapa, yang atasnya siapa, itu batas buat Y. Kalau polar, kita mau lihatnya batas buat R dan Deta. R itu menyatakan jarak dari titik asal. Jadi caranya, misalkan kita ngerjain nomor 16, B, saya gambar garis yang memancar keluar dari titik 0,0. Dan pasti dari titik 0,0. Nah, yang saya mau lihat, dalamnya siapa, luarnya siapa sekarang kalau R. dalamnya menjadi batas bawah, luarnya menjadi batas atas. Dan kalau Teta, saya akan punya, kalau untuk Teta, saya punya garis dari sumber ekspositif, saya coba putar berlawanan arah jatuh. Nah, pertama kali menyentuh daerah di mana, itu untuk batas bawah Teta. terakhir kali menyentuh daerahnya di mana, itu untuk menjadi batas atas buat Teta. Nah, untuk 16B ini udah mulai susah. Sebenarnya saya mau ngasih contohnya yang gampang dulu. Ini lebih gampang kebetulan 16B. Cuma kita harus tahu dulu ya, ini batas-batasnya dalam persamaan polar. Yang lingkaran yang besar, ini lingkaran yang berjari-jari 2, pusat di 0,0. Berarti ini R sama dengan 2. Lingkaran yang dalam, yang kecil, ini lingkaran berjari-jari 1, pusatnya di sini, gitu ya. Di 0,1. Apa tuh berarti? Coba kita kotret dulu sedikit. Berarti ini kan X kuadrat tambah Y min 1 dikuadratin sama dengan. Atau X kuadrat, eh kok 0,1. Tambah Y kuadrat, min 2Y plus 1 sama dengan 1. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Saya bisa nulis kayak gitu persamaan lingkaran yang dalam, yang kecil. Atau ini R kuadrat sama dengan 2R sin theta. Disederhanakan jadi R sama dengan 2 sin theta. Jadi itu persamaan lingkaran yang dalamnya. Ini yang dalamnya. Berarti kalau misalkan saya deskripsikan, saya beri nama himpunannya S gitu. Himpunan S adalah himpunan seluruh R theta, pasangan R theta, yang memenuhi R-nya, itu dari mana sampai mana. Nah, kita lihat. Saya gambar garis, saya gambar sinar gitu ya, yang melewati titik 0,0 ke luar. Nah, pertama kali, si sinar ini akan menyentuh lingkaran yang dalam dulu. Lingkaran yang dalam dulu. Berarti itu akan menjadi batas bawah. Lingkaran yang dalam itu yang 2 sin theta. Yang luarnya itu lingkaran yang gede. Itu jari-jari 2 tadi pusat di 0,0 R sama dengan 2 ya. Jadi batasnya dari 2 sin theta sampai 2. Kalau theta-nya, tadi saya gambar garis, sumbu ekspositif, saya putar berlawanan arah jarum jam. Pertama kali, jadi si garis ini menyentuh daerah di sini. Di sini itu di theta sama dengan 0. Dan terakhir kali menyentuhnya di sini. Itu theta sama dengan pi. Atau 180 derajat. Dan ini adalah deskripsi untuk daerah yang diberikan pada 16D. Terus kita mundur ke 16D. Kenapa saya bilang ini susah? Coba. Kalau saya gambar sinar, gambar sinar, beberapa sinar. Kita bisa lihat dalamnya itu pasti lingkaran ini. Lingkaran berjari-jari 1 pusatnya di 0,0. Itu R91. Luarnya bisa beda-beda. Bisa kena garis yang ini, bisa kena garis yang ini. Tergantung tetanya. Jadi kita harus split jadi 2 kasus. Kita harus bagi jadi 2 kasus. Nah, pembagiannya kasusnya berapa sampai berapa. Kita harus lihat garis ini. Berarti ini pembagiannya. Karena setiap kamu gambar sinar yang sini, kamu kenanya garis vertikal. Setiap kamu gambar garis yang sono, kamu kenanya garis horizontal. Berarti kita harus lihat garisnya ini apa. Garis ini adalah garis yang melewati titik 0,0 dan 2,2 akar 3. Berarti kita bisa kotret Y per X. Y per X-nya adalah 2 akar 3 per 2. Ini gradiennya. Jadi tangan tetanya adalah akar 3. Tetanya 60 derajat atau B per 3. Berarti sekarang S-nya himpunannya, ini adalah gabungan dari 2 himpunan. Nah, di sini si garis vertikalnya itu adalah X sama dengan 2. Berarti kan R cos tetanya 2. Berarti R-nya adalah 2 kali second teta. Pindah ruas. Kalau yang baga garis horizontalnya berarti Y sama dengan 2 akar 3. Berarti sama ya, idenya R-sin tetanya adalah 2 akar 3, berarti Y-nya adalah 2 akar 3 kosekan teta. Nah, kalau misalkan saya gambar sinar yang di bagian sini dulu, berarti kan ini tetanya di antara 0 sampai pi per 3. Berarti saya akan ketemu batas bawahnya. Satu, batas atasnya 2 sekan teta. Jadi R-nya dari 1 sampai 2 sekan teta. Tetanya dari 0 sampai pi per 3. Digabung dengan daerah yang kedua. Sekarang kasus yang kedua, kalau dari pi per 3 sampai pi per 2, saya akan nyentuh batas atasnya 2 akar 3 kosekan teta. Jadi ini pi per 3 sampai pi per 2. Dan ini adalah daerah untuk 16B. Kira-kira kayak gitu caranya. Jadi sebenarnya 16B itu sederhana. Kalau pakai koordinat cartesius, cukup sederhana. Cukup gampang bisa dibilang melihatnya. Atasnya siapa, bawahnya siapa, walaupun harus dibagi kelihatannya. Tapi gampang melihatnya. atasnya siapa, bawahnya siapa, bawahnya siapa. Cuma kalau di koordinat polar, beda melihatnya ya. Harus melihat dalam keluar. Oke, sebentar. Itu untuk koordinat polar ya. Ini belum masuk ke integral ya. Sekarang kita mau masuk ke integral. Pertama-tama kita akan lihat dulu bagaimana cara menghitung luas daerah dalam koordinat polar. Nah, ini nomor 17. Nomor 17 kita coba lihat nomor 17 A dan C. Di sini saya nggak mau ngitung integralnya. Integralnya sampai hasil akhirnya kalian hitung sendiri. Tapi saya akan coba praktekan bagaimana cara buat integralnya aja. Bagaimana cara buat integralnya. Pertama-tama tentunya kita harus menggambar daerah dulu. Mengsketsa daerahnya. Agar kita tahu, kita bisa melentukan batas-batasnya kayak nomor 16 tadi. Kita gambar dulu. Lingkaran R sama dengan 4 posteta apa nih? Kotret aja dulu kalau nggak tahu. Triknya sama. Kita kalikan dulu dengan R. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X. Blah-blah-blah. Bisa diteruskan sendiri. Kita akan dapat X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X. Ini lingkaran. jari-jarinya 2. Pusatnya di 2,0. Kira-kira kayak gini lah ya. Terus ada lingkaran jari-jari ini kan yang R sama dengan 2. Pusatnya tapi di 0,0. Kira-kira kayak gini. S-nya itu daerah di dalam lingkaran yang ini tapi di luar lingkaran yang ini. Berarti yang ini ya. Yang kita mau lihat luas daerah. Berarti kita sekarang menentukan dulu daerahnya bisa ditulis dalam impunan seperti apa. Jadi R,teta yang memenuhi apa nih? Kalau saya gambar sinar gitu. Yang keambil di batas. Yang dalamnya itu R sama dengan 2. Gitu ya. Yang luarnya adalah lingkaran yang pinggirnya. Jadi 4X. Tapi kalau Teta-nya. Nah ini kita harus sedikit ngotret. Jadi 2 sama dengan 4 cos Theta. Jadi cos Theta-nya sama dengan setengah. Theta-nya berapa? Oh Theta-nya ada di kuadran 4 dan kuadran 1. Nah di sini akan jauh lebih enak kalau kita menggunakan sudut negatif. Agar lebih sederhana dalam penulisan sudutnya. Jadi ini kita akan punya dari minus I per. P3 ya. Sampai P per 3. Gitu. Jadi makanya tadi saya sempat ngomong ada yang pakai 0 sampai 2P ada juga yang pakai dari minus I sampai P tergantung kebutuhan. Tergantung mana yang enak untuk ditulis. Berarti luas daerahnya adalah integral batasnya berarti saya mau pakai R dan Theta hati-hati kalau pakai koordinat polar DA kita sekarang adalah R, D, R, D, Teta. Jadi ada pengali R-nya jangan sampai lupa gitu ya. Jadi luasnya adalah integral R, D, R, D, Teta. Batas untuk R dari 2 sampai 4 cos Theta. Batas untuk Theta dari minus P per 3 sampai P per 3. Dan ini bisa dilanjutkan untuk perhitungan. Oke. Sekarang untuk 4C sama idenya kita gambar dulu daerahnya. 4 sin Theta. R sama dengan 4 sin Theta. Striknya sama persis ya. Kalikan dengan R. Ini berubah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini berubah jadi 4Y. Artinya nanti kamu akan punya X kuadrat dikurangi, ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Lingkaran jari-jari 2 pusat di 0,2. Kira-kira kaya gini. Kira-kira kaya gitu. Nah, terus Theta sama dengan P per 6. Theta sama dengan P per 6 berarti tangan Theta-nya berapa? Tangan Theta-nya tangan P per 6 itu per akar 3. Berarti Y per X sama dengan per akar 3. Berarti Y sama dengan X per akar 3. Ya, garis. Tapi garis perpotongannya di mana? Ini harus dicari tahu ya sebenarnya. Kalau kamu substitusi ke sini nanti dapat sesuatu. Tapi kira-kira aja ya. Untuk sketch aja. Kira-kira kaya gini. Daerah terkecil. Oh, berarti yang ini. Daerah ini. Tapi untuk mendeskripsikannya apakah mudah? Mudah. Jadi S-nya adalah di sini kalau kamu gambar satu buah sinar, bagian dalamnya enggak ada. Karena cuma satu buah lingkaran aja di batasnya. Jadi R-nya dari 0. R-nya dari 0 sampai si lingkaran itu, 4 sin Theta. Theta-nya ya dari sini, dari 0. Theta-nya dari 0 sampai P per 6. Ya, orang dibatasi sama garis di per 6 gitu kan. Ya, berarti Theta-nya itu yang menjadi batas. Maka dari itu luas daerah kita adalah integral lipat 2 R-D-R-D Theta untuk batasnya dari 0 sampai 4 sin Theta. Theta-nya dari 0 sampai di per 6. Dan ini bisa dilanjutkan. Hitung kaya biasa. Seperti melakukan integral berulang. Itu nomor 17. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Atau komentar? Takutnya saya salah. Ya. Tidak ada. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, nomor 18 ini kita bisa menggunakan koreat polar untuk mempermudah perhitungan integral yang ada di koreat kartu yang disini. Yang kaya gimana yang biasanya kita bisa pakai? Biasanya antara daerahnya itu bentuknya mirip lingkaran. Atau yang kaya juring atau yang akan lebih mudah dideskripsikan dengan koreat polar. Tergantung ya. Itu kasus pertama. Kasus kedua adalah ketika fungsi kamu berkaitan dengan ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Biasanya maksudnya ada X kuadrat tambah Y kuadratnya tapi yang cukup ribet ya. Integral ini gitu ya. Bukan yang kaya integral X kuadrat tambah Y kuadrat. itu mah gampang. Misalkan yang kaya 18D gitu kan wah ini kan ribet ya kalau misalkan kita ngitung terhadap X harus pakai tangan inverse dari koreatnya itu ribet. Akan lebih enak kalau pakai koreat polar. Tapi biasanya faktor yang paling penting adalah daerahnya. Daerahnya itu cukup sederhana kalau kamu deskripsikan dalam koreat polar. Daerah pengintegran. Untuk contohnya kita lihat nomor 18A dan D. Seperti biasa di sini kita harus gambar daerah itu agar kita bisa deskripsikan bentuknya seperti apa. di sini S-nya adalah juring lingkaran pada kuadran pertama. Gambar kuadran pertama. di antara garis Y sama dengan X bayangkan ada garis Y sama dengan X Y sama dengan 0 berarti sungguh X R sama dengan 2. oh cuman gini doang. seperempat lingkaran ya. berarti daerahnya yang ini. berarti kalau saya deskripsikan dalam impunan batas-batasnya apa nih? R-nya dari 0 sampai 2 teta-nya dari 0 sampai yaitu garis Y sama dengan X itu kan 45 derajat itu membentuk sudut 45 derajat berarti pi per 4. Maka dari itu integral atas daerah S dari 1 per 4 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat da ini akan menjadi integral lipat 2 RDRD teta. R-nya saya tulis di atas DRD teta. R dibagi 4 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat berubah jadi R kuadrat. Jadi kamu harus mengubah semua variabelnya ya. Nggak ada X sama Y lagi kalau dalam koordinat koordinat. Batas kita pakai batas yang sudah kita tuliskan deskripsi ini tadi ya. dari 0 sampai 2 ke 0 sampai pi per 4. Sudah gampang menghitung integralnya. Saya serahkan ke kalian. Untuk yang 4 eh 4 lagi 18D gambar seperti biasa gambar tapi kelihatannya cuma butuh atasnya aja eh Y sampai oh salah gambarnya cuma butuh kanannya aja susah ya. Karena ini DXD. Garis Y sama dengan X berarti kan terus ada ini X sama dengan akar 4 min Y kuadrat berarti kan ini setengah lingkaran tapi bagian kanannya aja. Jari-jarinya 2. oke. Lalu mirip ya kayak tadi ya. Tapi ini dari 0 sampai akar 2 untuk batas Y-nya. Nah ini perpotongannya dari mana ke mana nih? Ini kan titik potongnya di mana nih? saya harus tahu nih. Y sama dengan akar 4 min Y kuadrat kuadratin Y kuadrat sama dengan 4 min Y kuadrat 2 Y kuadrat sama dengan 4 Y kuadratnya sama dengan 2 berarti Y-nya adalah plus minus akar 2. Tapi kita mau lihatnya bagian atasnya aja. Jadi ini titik potongnya di akar 2 untuk si Y-nya. Oh kalau misalkan kamu mengintegralkan dari 0 sampai akar 2 berarti yang ini gitu ya yang jadi daerahnya. Sama dong ya kayak yang 18A. Jadi ternyata deskripsinya akan sama persis gitu ya. Sama persis. Jadi integralnya apa? Integral itu bisa ditulis jadi dalam koordinat polar 2 per akar 1 plus R kuadrat dikali R gitu kan DR D theta. R-nya dari 0 sampai 2 theta-nya dari 0 sampai di per 4. Sama persis daerahnya. Dengan yang 18A. Dapatnya sama persis. Ya. Ini dihitung sendiri ya pakai substitusi dan lain sebagainya. ada pertanyaan dulu? Wih hebat. Dapat pertanyaan. Hutan senang. Oke. Kita lihat nomor 19. begitu. Ini dengan menggunakan koordinat polar kita mau menghitung volume di atas bidang X-Y dibatasi oleh permukaan. Ini. Ini kan elipsoida ya. 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah Z kuadrat dan tabung ini. Si tabung ini kan jadi kalau kamu ngebayangin saya nggak terlalu jago gambar 3 difeksinya. Tapi kira-kira kebayanginnya kayak gini. Ini elipsoida yang kita bisa gambar aja. Sebenarnya kita ambilnya bagian atas elipsoidanya aja karena benda pejalnya alasnya itu bidang X-Y. Jadi kita abaikan aja bagian bawahnya. Ini kalau kita ambil Z-nya 0 kita punya 2X kuadrat tambah 2X kuadrat sama 18. Berarti ini lingkaran jari-jari. Kira-kira kayak gini. Terus kalau kita ambil salah satunya 0 misalkan X-nya saya buat 0 berarti 2Y kuadrat tambah Z kuadrat sama 18. Berarti titik potong di Z-nya adalah 3 akar 2. Kira-kira kayak gitulah. Tapi sebenarnya nggak perlu ya gambar elipsoidanya. ini cuma ilustrasi aja. Jadi yang saya mau lihat adalah setengah elipsoidanya. Jadi sebenarnya ada elipsoidanya yang ke bawah. Cuman kan kita mau mengamati yang bagian atasnya yang menjadi atap dari benda pejal kamu. Atau dalam artian ketika Z-nya positif. Berarti Z sama dengan akar dari 18-2X kuadrat min 2Y kuadrat. Jadi yang kita amati adalah bagian atas elipsoidanya. Atau ini bisa ditulis akar dari 18 min 2 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Nanti pastinya akan ada hubungan dengan kuadrat polar. Akan jauh lebih mudah ditulis. Tapi benda pejalnya mempunyai batas lain lagi yaitu tapu. Jari-jarinya 2. kira-kira kaya gini. Dan ini dibatasi kaya gitu. Jadi bentuknya kaya gimana ya? Ngebayanginnya. Alasnya tabung tapi atasnya elipsoida. Jadi kira-kira bentuknya kaya melendung. Kira-kira kaya gitulah si benda. Semoga bisa membayangkan. Tapi ini akan jauh lebih mudah dalam bentuk integral lipat. Karena volumenya adalah integral atas daerah alasnya saya sebut daerah S gitu. Dari bagian atas dikurangi bagian bawah. Bagian atasnya adalah elipsoidanya akar 18 min 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat. Bagian bawahnya itu bidang X y yaitu 0. Jadi ini kita integralkan da. Tapi ini kita bisa dengan mudah mendeskripsikan S-nya karena ini lingkaran berjari-jari 2. Berarti R-nya ini saya tulis da-nya jadi R, D, R, D, T, T ini saya ubah berarti 18 min 2 R kuadrat gitu ya. Kali R, D, R, D, T, T R-nya itu lingkaran jari-jari 2. 0 sampai 2 1 putaran penuh berarti 0 sampai 2, D, T Sudah hitung sendiri. Gampang banget pakai substitusi selesai. nomor 19 Abis ini kita mulai masuk ke aplikasi atau penggunaan integral IPAT khususnya di pusat masa lagi. Kita balik ke pusat masa lagi. sekarang kita lihat nomor 20 ya. Nomor 20 ini sebenarnya kamu sudah tahu rumusnya waktu semester lalu semester 1 gitu ya. Cuma sekarang kita punya bentuk integral IPAT 2. Jadi kalau lupa coba saya tuliskan ulang sebenarnya simpel bukan kayak yang dulu yang ada apa kuadrat kurangi apa kuadrat itu kan karena kita cuman tahu integralnya cuman bisa dilakukan sekali. Sekarang kan kita bisa lihat integralnya dari 2 perspektif dari X dan Y sekarang. Makanya rumus yang dihafal juga akan jauh lebih simpel. Kalau kita punya kepadatan masanya delta namanya delta kepadatan masa dan bukan konstan ini fungsi delta masa M kecil itu masa lempengan masa lamina itu integral lipat 2 saya sebutnya atas daerah S itu ya lamina nya S misalnya itu integral dari kepadatannya DA ya tergantung ya kamu mau pakenya DXD atau DX atau misalkan pakai polar itu tidak masalah. lalu kamu harus hitung momen momen terhadap sumbu X momen terhadap sumbu X kalau kamu punya lamina kayak gini momen terhadap sumbu X berarti kamu mengalikan masa dengan jarak misalkan kamu punya titiknya disini berarti jaraknya adalah Y kamu melihat jaraknya dari sini ke sini ke sumbu X berarti Y dikali masa masanya sudah integral delta berarti Y kali delta dan momen terhadap sumbu Y ya integral ya tadi mirip ya gambar aja jaraknya apa jaraknya X gitu ya dan pusat masanya pusat masanya adalah X bar koma Y bar X bar nya adalah momen terhadap sumbu Y bagi masa Y bar nya adalah momen terhadap sumbu X bagi masa gitu jadi ini sebenarnya tinggal masukin rumus aja gitu ya sebenarnya cuman ya kita harus tahu daerah X nya seperti apa dan lain sebagainya kalau ini kita coba gambar dulu bentuknya seperti apa tapi ini bentuknya sangat-sangat gampang 20A ini bentuknya persegi panjang aja ini dari 0 sampai 4 0 sampai 3 cuman gitu doang ini daerah X kamu berarti ya saya tuliskan aja integral yang harus kamu hitung nantinya masanya ya berarti integral pake apa Dx 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 by the way saya pake Dx aja jadi Y nya dari 0 sampai 3 X nya 0 sampai 4 terus momen terhadap sumbu X nya saya harus kalikan dengan Y berarti 0 sampai 3 0 sampai 4 X Y tambah Y kuadrat tambah Y d Y Dx nanti momen terhadap sumbu Y nya saya tulis ke bawah dikit momen terhadap sumbu Y nya integral 0 sampai 4 integral 0 sampai 3 saya kalikan dengan X jadi gini X kuadrat tambah X X Y tambah X D Dx dah hitung hitung-hitung nanti pusat masanya dalam X bar selesai kalau yang C kita harus sedikit hati-hati karena bentuknya koordinat polar di sini R sama dengan 3 cos theta R sama dengan 3 cos theta ide nya sama kalikan dulu kedua ruas dengan R jadi R kuadrat sama dengan 3 R cos theta rapihin tapi ini agak berantakan kita coba X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 X di sini kacau ya jadi ini X kuadrat min 3 X ditambah Y kuadrat sama dengan 0 gimana biar kuadrat sempurna berarti harus ditambah 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4 jadi ini X min 3 per 2 dikuadratkan tambah Y kuadrat 9 per 4 coba kita gambar gambarnya berarti ini lingkaran yang ada pusatnya di 3 per 2 koma 0 jari-jarinya 3 per 2 ini 3 per 2 ini 3 berarti gitu ya dan delta-nya dalam korea polar delta R, theta berarti untuk masanya sekali lagi bebas ini rumusnya ada di atas untuk masanya bebas kamu pakai DA-nya R, D, R, D, Th, atau D, X, D, Y, D, X dalam kasus ini kita coba menyesuaikan saja kita pakai korea polar ini ini integralnya oh daerahnya dulu sorry ini belum dideskripsikan X-nya apa? ini kan nggak terlalu sederhana kalau saya gambar sinar kayak gitu berarti dalamnya nggak ada luarnya ya si ini si 3 cos theta gitu ya 3 cos theta untuk theta-nya ini dari bagian bawah sampai bagian atas jadi dari min B per 2 sampai B per 2 gitu jadi masanya adalah integral R, D, R, D, Th, tapi dikali dengan kepadatannya R jadi R kuadrat R-nya batasnya dari 0 sampai 3 cos theta theta-nya dari min B per 2 sampai B per 2 selanjutnya momen terhadap sinu X sama ya batasnya tidak akan berubah yang berbeda adalah pengali integrannya atau fungsinya gitu ya P per 2 ini dikali dengan Y Y itu kalau dalam korea polar adalah R kali sin theta dikali delta lagi dikali R, D, R, D, Th jadi hasilnya adalah R pangkat 3 sin theta D, R, D, Th hati-hati ya ubah semua ke korea polar dan untuk momen terhadap sumber Y-nya R cos theta jadinya dikali jadi R pangkat 3 cos theta D, R, D, Th batas dari 0 sampai 3 cos theta dari min B per 2 sampai B per 2 nah ini bisa dihitung sendiri ya integralnya oke ada pertanyaan dulu gak sejauh ini untuk nomor 20 oke gak ada kayaknya ini cuma masukin rumus doang sih sangat-sangat sederhana ngitungnya ya saya serahkan ke kalian ngitungnya yang agak panjang yang 20 C 20 A sih gampang oke mari kita lanjutkan ke 21 saya zoomin lagi B ya 21 kepadatan penduduk ini terkait tentang kepadatan penduduknya jadi disini kita punya fungsi kepadatan penduduk kita pengen menghitung banyak penduduknya itu mirip kayak tadi ya tadi kan kita punya fungsi kepadatan masa kita bisa ngitung masanya dengan mengintegralkan sepanjang daerahnya ini juga sama fungsi kepadatan penduduknya punya ya penduduknya bisa dihitung dengan mengintegralkan fungsi kepadatannya terhadap daerahnya daerahnya apa daerahnya di dalam radius 5 km jadi lingkaran jari-jarinya 5 gitu ya dalam kasus ini satuannya km ya jadi radius 5 jari-jarinya 5 ingkaran yaudah pake polar aja jadi banyaknya penduduk saya namain P aja ini integral lipat 2 dari kepadatannya tapi dalam polar ya 1 tambah 2R kuadrat kali RDR D theta batasnya ya lingkaran jari-jari 5 0 sampai 5 0 2 selesai gampang ini hitung sendiri jadinya ya kira-kira gitu aja nomor 21 nah untuk nomor terakhir kita buat hari ini nomor 22A nah disini kebalik ya kalau nomor 20 dikasih daerahnya apa kamu tentuin semua segala macamnya kalau yang 22A dikasih integral yang menyatakan masanya kamu cari tau dulu deltanya apa baru pusat masanya bisa dihitung seperti apa untuk nomor 22A sebenarnya ini akan jauh lebih enak kayaknya kalau pake polar akan lebih enak sih karena daerah yang dimaksud adalah setengah lingkaran tapi oke itu gak ditanya yang ditanya adalah deltanya apa gampang deltanya ya dalemnya dalam integralnya kalau integralnya DYDX tapi-api kalau integralnya DYDX atau DXDE ya itu langsung dalamnya kalau integralnya RDRDZ R-nya harus dikeluarin satu jangan lupa R-nya harus dikeluarin satu karena DA itu RDRDZ jadi gak boleh langsung ambil semuanya fungsinya jadi delta gak bisa kalau kayak gini ini jadi apa delta XY-nya itu jadi X kuadrat tambah Y kuadrat nah baru obrolan yang tadi saya masukin bahwa ini kayaknya lebih gampang hitungnya pake korea polar kenapa karena saya bisa menuliskan daerah pengintegral cukup sederhana karena ini batasnya dari 0 sampai akar 9 X kuadrat 9-X kuadrat itu kan setengah lingkaran dari min 3 sampai 3 itu setengah lingkaran makanya daerahnya saya bisa tuliskan R, theta dimana R-nya dari 0 sampai 3 theta-nya dari 0 sampai P sangat sederhana jadi masanya fungsi masanya atau integral yang kamu lihat di soal itu bisa disederhanakan jadi integral dari 0 sampai 3 0 sampai P X kuadrat tambah Y kuadrat jadi R kuadrat dikali R lagi R-nya dari 3 DR D theta momen terhadap sumbu X ya tinggal kalikan dengan Y tadi ya kalikan dengan Y berarti R pangkat 4 sin theta momen terhadap sumbu Y kalikan dengan X jadi R pangkat 4 cos theta dah hitung sendiri nanti pusat masanya adalah koordinat X bar Y bar dimana X bar-nya adalah momen terhadap sumbu Y bagi masa Y bar-nya adalah momen terhadap sumbu X bagi masa selesai kayak gitu caranya nomor 22 jadi agak kerja kebalik dulu di awal jadi itu kita sudah berhasil menghabisin bab 13 nanti pertemuan selanjutnya adalah besok kita habisin bab 14 atau personal differential bisa order 2 oke ada pertanyaan dulu sejauh ini untuk koordinat polar dan kawan-kawan nggak ada oke kalau nggak ada berarti kita sudah bisa akhiri di sini 40 menit cepat banget pendek ya karena saya nggak ngitungin integralnya kalian yang ngitungin integralnya ya buat latihan lumayan oke deh kalau gitu terima kasih selamat pagi semuanya terima kasih